Hai guys, welcome back to my youtube channel kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat gantungan kunci berbentuk boneka rajut mambolina untuk pembelian alat dan bahan yang diperlukan, linknya saya simpan di deskripsi oke langsung saja simak tutorialnya menggunakan benang katun hakpen nomor 2 langkah pertama membuat dulu magic ring di dalam magic ring isi dengan enam single crochet tarik benang ujung supaya lubangnya tertutup kita lanjutkan ke putaran dua sebelumnya kita tandai dengan benang lubang pertama isi dengan increase lubang berikutnya increase jadi untuk putaran kedua polanya masing-masing lubang isi dengan increase totalnya ada 12 single crochet kita lanjutkan ke putaran tiga satu single crochet lanjutkan membuat increase 1 single crochet kemudian increase 1 single crochet jadi untuk putaran ketiga untuk putaran ketiga polanya satu single crochet kemudian increase ulangi enam kali total ada 18 stitch kita lanjutkan ke putaran empat dua kali single crochet satu dua lanjutkan membuat increase ulangi ulangi 2 single crochet 1 2 kemudian increase jadi putaran keempat polanya dua single crochet kemudian increase ulangi enam kali total ada 24 stitch kita lanjutkan ke putaran lima tiga single crochet satu dua tiga tiga lanjutkan membuat increase jadi putaran kelima tiga single crochet kemudian increase ulangi enam kali total ada 30 stitch lanjutkan ke putaran enam empat single crochet empat single crochet dua tiga tiga empat empat lanjutkan membuat increase jadi putaran ke enam empat single crochet kemudian increase ulangi enam kali total ada 36 stitch putaran putaran tujuh masing-masing stitch isi dengan satu single crochet pada akhirnya kita akan memiliki 36 single crochet diteruskan ya sampai selesai nah ini sudah selesai untuk putaran ke delapan sampai empat belas polanya sama masing-masing lubang isi dengan satu single crochet dan ini hasilnya sudah sampai ke putaran empat belas kita lanjutkan ke putaran lima belas satu single crochet lanjutkan membuat the crease ulangi satu single crochet kemudian decrease kemudian decrease jadi putaran ke lima belas polanya satu single crochet kemudian decrease ulangi 12 kali total ada 24 stitch putaran ke enam belas membuat decrease 12 kali terima kasih oke diteruskan ya sampai ada 12 decrees totalnya 24 stitch selanjutnya kita akan pasang mata dengan ukuran 6 mm nah dipasang diantara row ke delapan dan sembilan kemudian beri jarak 4 stitch ya di tengah antara kedua mata selanjutnya masukkan dark round selesai selesai kita lanjutkan lagi selesai 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 putaran ke 17 putaran ke 17 nah disini kita akan membuat the crease sebanyak 6 kali jadi totalnya ada 6 stitch diteruskan ya sampai selesai ini sudah selesai langsung aja slip stitch kemudian potong benang kita lanjutkan membuat dress dengan menggunakan benang lain buat terus lipstik disini kemudian 3 tusuk rantai 1,2,3 lanjutkan membuat double crochet di lubang yang sama lubang berikutnya membuat double crochet increase atau 2 double crochet di dalam 1 lubang diteruskan ya sebanyak 5 kali ini setelah selesai langsung saja slip stitch jadi totalnya ada 6 motif kita lanjutkan ke putaran 2 membuat 4 tusuk rantai kemudian di lubang yang sama membuat double crochet lewati 1 lubang masuk di lubang berikutnya membuat double crochet 1 rantai double crochet di lubang yang sama 1 rantai 1 double crochet di lubang yang sama begitu seterusnya sampai semua lubang terisi nah ini sudah selesai ya jadi ada 6 motif kemudian slip stitch di lubang yang ini kita lanjutkan ke putaran 3 2 rantai 1 double crochet di lubang yang sama 1 rantai 2 double crochet di lubang yang sama lewati 1 lubang nah kita akan masuk di lubangnya ini ya lubang yang ada tusuk rantainya disitu kita akan membuat 2 double crochet kemudian 1 rantai 2 double crochet ini masih di lubang yang sama ya nah jadi polanya seperti ini diteruskan ya di lubang berikutnya nah setelah selesai langsung slip stitch di lubang yang ini lubang rantai kedua kemudian slip stitch lagi di lubang yang ada tusuk rantainya nah disini lanjutkan ke putaran berikutnya putaran keempat membuat 2 tusuk rantai kemudian 2 double crochet di lubang yang sama 1 rantai kemudian 3 double crochet di lubang yang sama jadi disini 2 CH atau 2 rantai itu dihitung 1 stitch atau dianggap 1 double crochet jadi polanya 3 double crochet 1 rantai 3 double crochet kita lanjutkan nah yang ini lubang ini skip aja kita masuk di lubang yang ada rantainya nah disini membuat 3 double crochet 1 rantai 3 double crochet di lubang yang sama nah hasilnya seperti ini ya diteruskan di lubang berikutnya sudah selesai ya hasilnya seperti ini lanjutkan membuat slip stitch di lubang yang ini lubang double crochet pertama kemudian slip stitch lagi lubang berikutnya dan slip stitch lagi lubang berikutnya sampai di lubang yang ada tusuk rantainya lanjutkan ke putaran 5 2 tusuk rantai kemudian kita akan bekerja di lubang yang sama membuat double crochet 6 kali kemudian skip di lubang ini masuk lubang yang ada tusuk rantainya ya yang ini membuat 7 double crochet oke oke diteruskan ya sampai selesai nah disini sudah selesai kita lanjutkan membuat slip stitch di lubang tusuk rantai yang ini selesai kemudian potong benang dan dirapihkan nah ini hasilnya seperti ini kita lanjutkan membuat tangan membuat magic ring di dalam magic ring isi dengan 6 single crochet tarik benang ujung supaya lubangnya tertutup tandai dengan benang tandai dengan benang putaran kedua masing-masing lubang isi dengan increase jadi membuat increase 6 kali pada akhirnya kita akan memiliki 12 stitch diteruskan ya sampai selesai oke oke kita lanjutkan ke putaran berikutnya putaran 3 masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet pada akhirnya kita akan memiliki 12 single crochet oke diteruskan ya sampai selesai kita lanjutkan ke putaran 4 membuat the crease 6 kali dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke diteruskan ya sampai selesai kita lanjutkan dengan membuat slip stitch di lubang berikutnya selamat menikmati kemudian kita buat lagi slip stitch di lubang yang ini lanjutkan membuat 7 rantai selamat menikmati selamat menikmati potong benang potong benang agak panjang untuk menjahit ke badan boneka membuat tangan sudah selesai kita lanjutkan membuat kaki magic ring di dalam magic ring isi dengan 6 single crochet kemudian lanjutkan ke putaran lanjutkan ke putaran 2 masing-masing stitch isi dengan increase pada akhirnya kita akan memiliki 12 single crochet diteruskan ya sampai selesai lanjutkan ke putaran tiga 1 single crochet kemudian increase ulangi 1 single crochet kemudian increase jadi putaran ketiga jadi putaran ketiga polanya 1 single crochet kemudian increase diulangi 6 kali total ada 18 single crochet lanjutkan ke putaran 4 masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet pada akhirnya kita akan memiliki 18 single crochet diteruskan ya sampai selesai lanjutkan ke putaran 5 polanya sama seperti tadi masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet pada akhirnya kita akan memiliki 18 single crochet diteruskan ya sampai selesai lanjutkan ke putaran 6 1 single crochet kemudian decrease ulangi 1 single crochet kemudian decrease jadi putaran ke enam polanya 1 single crochet kemudian decrease ulangi 6 kali total ada 12 sts nah ini sudah selesai ya kita lanjutkan yang ketujuh membuat decrease 4 kali selamat menikmati selesai ya nah ini totalnya ada 8 sts kemudian slip stitch di lubang berikutnya slip stitch lagi di lubang yang ini kemudian tusuk rantai selesai 18 kali selesai potong benang dan dirapikan tangan dan kaki digabungkan dengan badan boneka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya membuat rambut diawali dengan membuat magic ring di dalam magic ring isi dengan 6 single crochet Terima kasih telah menonton! 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 Hai Inggris jadi putaran kelima polanya tiga single croce kemudian increase ulangi enam kali total ada 30 Stitch putaran keenam empat single croce kemudian increase ulangi empat single croce kemudian increase ulangi enam kali total ada 36 Stitch kita lanjutkan ke putaran berikutnya putaran 7 polanya masing-masing lubang isi dengan satu single croce pada akhirnya kita akan memiliki 36 single croce diteruskan ya sampai selesai nah ini sudah selesai putaran ketujuh lanjut ke putaran berikutnya sampai putaran 13 polanya sama masing-masing lubang isi dengan satu single croce setelah selesai potong potong benang nah ini sudah selesai ya selanjutnya kita akan pasang rambut kemudian potong benang sepanjang 23 cm 2 serat seperti ini kemudian kita masukkan di lubang yang ini ya di putaran kedua terakhir Hai diteruskan ya sampai semua lubang terisi dengan rambut Hai dan ini hasilnya setelah selesai kemudian jahit di kepala seperti ini kemudian pasang pita jahit mulut dan mata selanjutnya pasang ring gantungan kunci seperti ini Oke untuk tutorial tutorial kali ini sudah selesai semoga bermanfaat dan bisa dipahami sampai ketemu di video tutorial berikutnya untuk bermanfaat dan sampai jumpa dan sampai jumpa di videoaitu kemudian pasang ringan langsung betul 3 le Misran Terima kasih.